Kenapa kemudian KPK memutuskan mengeluarkan SP3 pada kasus SN dan ISN ini, bukan perkara lain? Ya, sebagaimana diketahui, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan ataupun penuntutan, sebagaimana diatur di pasal 40, itu sebenarnya memang secara material tidak memberikan dasar-dasar material, tetapi hanya memberikan alasan formil yaitu kalau sudah memenuhi 2 tahun ke atas, yang pres penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya sudah lebih dari 2 tahun memungkinkan atau dapat dihentikan. Sementara, kenapa pilihannya kepada kasus Samsul Nusalim dan juga IJ Nusalim? Karena memang untuk kasus ini, sekali lagi saya tegaskan bahwa secara hukum, kasus ini karena dianggap atau dikonstruksi dalam dakwaan baik penyidikannya Samsul maupun IC itu dianggap sebagai kejahatan turut serta atas perbuatan melawan hukumnya yang dilakukan oleh Safruddin Arsat Tumenggong. Sementara, sebagaimana diketahui, pada tahun 2019 telah ada putusan kasasi pada Juli 2019 yang mengatakan bahwa perbuatan Safruddin Arsat Tumenggong itu terbukti merupakan perbuatan. Perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan tidak pidana. Sehingga, karena konstruksinya dakwanya turut serta, artinya teman-teman atau peserta-peserta lain seperjuangan dalam kejahatannya Safruddin Arsat Tumenggong secara hukum kemudian harus dianggap juga tidak memiliki landasan lagi untuk dikatakan memiliki melawan hukum. Karena kasus ini sudah tidak memiliki ruang atau kemungkinan ditingkatkan lagi, maka yang ini yang kita kemudian kita hentikan. Karena kenapa? Untuk memberikan kepastian hukum kepada Samsul maupun IC Nur Salim. Bahwa kemudian, Pak, kenapa yang ini sementara yang lain yang lebih dari dua tahun itu banyak di KPK? Sekali lagi, yang dua tahun yang lebih yang sedang kami selidiki ataupun kami sidik itu itu masih memungkinkan untuk tetap dicari buktinya maupun masih ada kemungkinan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sementara sekali lagi, Samsul dan IC Nur Salim itu tidak memiliki landasan hukum lagi untuk dinaikkan karena secara hukum, berdasarkan kekuatan hukum yang tetap perbuatan yang diduka kepada keduanya itu sudah dianggap tidak merupakan tidak pidana. Di dalam dakwaan dari jaksa AKPK disebutkan salah satu unsurnya adalah kerugian keuangan negara. Banyak kemudian harapan dan tanggapan dari masyarakat bahwa masih ada peluang bagaimana kemudian KPK ikut berperan serta menyelamatkan dugaan kerugian keuangan negara ini. Terhadap ini bagaimana tanggapan dari KPK? Kalau kita lebih detail membaca putusan Safruddin Asad Tumenggung yang diduga perbuatannya bersatu atau bersama-sama dengan Samsul maupun IC Nur Salim ada dua hal yang menjadi kemudian dasar putusan onslah tersebut. Pertama, perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Yang kedua, kerugian negaranya tidak ada dalam perspektif tindak pidana. Seandainya pun ada dalam putusan tersebut, harus dianggap bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian dalam perspektif On Rehmati Gedad pasal 1365 BW, artinya dalam perspektif keperdataan. Sehingga apakah mungkin kemudian dilakukan upaya hukum lain untuk kemudian mengembalikan atau memulihkan kerugian negara tersebut. Dalam perspektif pidana, sekali lagi, itu sudah tidak ada. Tapi kalau dalam perspektif perdata, kalau memang perbuatan Samsul maupun IC Nur Salim dalam perspektif pada saat melakukan mispresentasi itu sebagai bagian dari unsur dari perbuatan melawan hukum sebagai 1365, itu tentu memungkinkan. Tapi pelaksananya adalah dari Jaksa Negara, yaitu teman-teman dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tetapi yang perlu kami tegaskan sebenarnya begini, bahwa yang dihentikan oleh KPK dalam SP3 terhadap Samsul dan IC Nur Salim itu sesungguhnya adalah perbuatan yang dianggap bersama-sama dengan SAT. Kalau ternyata kemudian baik KPK ataupun pihak publik kemudian bisa memberikan kontribusi baru bahwa ternyata ada perbuatan lain, selain perbuatan yang dinyatakan dan sudah diputus oleh Kasasi ini, maka sesungguhnya ini masih terbuka. Asalkan kontruksinya adalah perbuatan tunggal, tidak berkaitan lagi dengan SAT atau perbuatan lain yang di luar dari yang sudah diputuskan oleh Kasasi. Itu yang perlu dikorodir dari. Ini adalah memutus bahwa untuk yang perkara bersama dengan SAT itu sudah dihentikan, tetapi untuk perbuatan lain seandainya kita menemukan bahwa selain ada mispresentasi, ternyata ada ya misalnya penggelumbungan, markup, atau penyaikan nilai aset-aset yang terpisah dari perbuatan SAT, itu masih perbuatan yang terbuka bisa dilakukan proses hukum. Artinya kita tidak akan kemudian terbatas dengan azaz nebis ini idem, karena perbuatannya terpisah. Tapi kalau perbuatan yang bersama-sama dengan SAT, kita harus hormat dan taat kepada putusan Kasasi SAT. Bahwa di pasal 32 Undang-Undang Tindak Pindahan dan Korupsi, di sana disebutkan dapat dilimpahkan ke Caksa Pengacara Negara ataupun kepada instansi yang dirugikan. Itu dalam hal dilakukan proses penyidikan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, seperti halnya perkara PLPI ini. Apa yang bisa dilakukan KPK terkait ini, Pak? Apakah kemudian ada fungsi-fungsi koordinasi, misalnya di Undang-Undang KPK, kemudian ada juga fungsi-fungsi supervisi. Apakah kemudian KPK juga akan lakukan itu? Terkait dengan bagaimana upaya penyelamatan dugaan kerugian keuangan negara, yang tentu ini menjadi harapan masyarakat. Ya, KPK tugasnya salah satunya adalah memang berkoordinasi dengan baik instansi pemerintah yang menjelenggarakan pelayanan publik maupun supervisi melakukan terhadap instansi yang menegakkan hukum. Dalam tugas dan fungsi tersebut, sebagaimana Anda tanyakan, KPK memiliki pasal 32 untuk berkoordinasi, untuk kemudian salah satunya melimpahkan kalau ternyata atas perkara yang sedang dilakukan penyidikannya di KPK ternyata bukan merupakan pidana, maka kalau kemudian kerugiannya sudah nyata ada berdasarkan audit dari BPK ataupun BPKP, tentu kita akan menidaklanjutinya, yaitu dengan melimpahkan bekas tersebut untuk kemudian dilakukan proses ataupun upaya-upaya dari perspektif keperdataan. Mau gugat atau mau damai, ataupun mau nego, itu kan bagian dari upaya-upaya untuk memulihkan kerugian negara tersebut. Apa yang kemudian menjadi rujukan KPK dalam melakukan tindakan-tindakan berikutnya atas SP3 ini? Artinya, bahwa kemudian ini dilaporkan kepada Dewan Pengawas, tentu Dewan Pengawas ini kan fungsi salah satunya adalah ikut mengawasi bagaimana proses salah satunya penanganan perkara oleh KPK. Nah, ke depan apa yang akan dilakukan oleh KPK terkait dengan ini? Dewas keberadaannya saat ini berdasarkan Undang-Undang 19 2019 Pasal 3.7, itu memang fungsinya ada dua hal. Fungsi perizinan untuk tindakan-tindakan upaya paksa tertentu, misalnya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Sementara untuk upaya yang lain, dalam penegakan hukum, Dewas hanya memiliki fungsi pengawasan. Oleh karena itu, untuk menjalankan tersebut, maka semua upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh KPK, untuk tiga hal itu butuh perizinan, tapi untuk yang lain kita memang selalu laporkan. Dan kemudian Dewas, berdasarkan kewenangannya di Pasal 3.7 tersebut, berwenang untuk kemudian melakukan pengawasan kepada KPK, apakah kemudian pelaksanaan-pelaksanaan mulai dari penyelidikan sampai penuntutan itu sesuai atau tidak. Termasuk obyeknya dalam hal ini adalah penghentian atau SP3 ini. Penghentian penyelidikan atau SP3 ini. Memang adalah upaya yang dia untuk kemudian mengawasi apakah komplai taat ketentuan dan syarat atau tidak. Dan biasanya kemudian, seandainya pun ada pengawasan, tentu kemudian berdiskusi dengan kita apa yang kemudian perlu diperbaiki ke depan. Itu tetap akan kami lakukan dan seandainya pun Dewas kemudian akan mempertanyakan alasan, alasan materialnya apa, proses apa yang sudah KPK lakukan. Tentu sekali lagi kami akan terbuka dan laporannya sudah kami sampaikan. Sekali lagi tentu KPK akan welcome terhadap proses pengawasan yang akan dilakukan oleh Dewan Pengawas. Terima kasih telah menonton!